Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG bersama dengan tim terkait melakukan modifikasi cuaca di udara di wilayah Sumatera Barat untuk menghalau turunnya hujan di lokasi banjir pandang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, ada potensi akan terjadi puncak cuaca ekstrim hingga 22 Mei berdatang. Sebanyak 15 ton garam disiapkan untuk disemai sebanyak 3 kali penerbangan dan akan berlangsung dalam 5 hari ke depan. BMKG berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan operasi ini dilakukan pada siang hari dengan bantuan dari personel TNI. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC dianggap paling efektif untuk mengenpedalikan potensi awal hujan yang diperkirakan akan masuk ke arah pegunungan Marapi akibat adanya angin darat. Hasil survei lapangan menunjukkan, endapan erupsi gunung Marapi volumenya mencapai 1,3 juta meter kubik dan yang baru turun baru sekitar 300 meter kubik. Ada pun pemirsa lebar endapan lahar diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter. Ketika hujan dengan intensitas sangat lebat, memungkinkan material endapan batu vulkanik bisa terbawa turun ke permukiman warga.